Selamat datang kembali di This or That Brillo Food Bersama gue, Ras Gue, Gracia Lema Dan gue, Aksesa Sekarang di depan kita ini ada French fries Nah, kita tuh ada French fries dari 3 tempat yang berbeda Antara tuh ada dari Bangor Burger The Bangor Experience Yang kedua ada Lawless Dog Bar Dan yang terakhir ada apa disitu? Nah, ini gue gak tau nih Ini baru buat gue, tapi gue pesen aja Yang mana tau rasanya tuh yang paling enak Dan yang paling gurih Kita gak pernah tau ya Kebetulan gue suka cheese juga nih Makanya ini pas banget Nge-review segala Makanan yang ada cheese-nya Mantap, ya pas banget Dan kebetulan juga ini semua brand-brandnya itu Punya salah satu Serap gam Apis, gitu-gitu-gitu Yang paling enak Menurut kita Ini Dari Bangor Burger Ada tulisanannya The Bangor Experience Wow Seperti apa ya kira-kira ya? Apakah Membangor kan? Iya Dan kotaknya warnanya hijau ya Hijau ya Ini tidak seperti Kotak-kotak makanan pada umumnya Soalnya makanan tuh biasanya Kalau gak merah, kuning Iya sih Atau Ijau tuh biasanya buat yang pelicara Iya bener-bener Bener ya? Tapi dia burger Nah ini Bisa kalian lihat Disini ada cheese-nya Terus ada kentangnya juga Nah kentangnya tuh Kalau menurut gue ini Dia wedges gitu Bukan french fries Karena potongan-potongannya tuh Apa ya? Lebih tebal Ada kulitnya juga Gak tipis-tipis ya Biasakan Keju-nya banyak kan Karena gue suka keju Ini cheese-nya tuh Pas banget Maksud gue Ada kan Selai keju tuh Yang asem Kalau ini tuh gak asem Sama sekali ini tuh Lebih ke Manis-manis gurih Creamy juga Creamy Creamy Tapi dia gurih-gurih ya? Gurih Terus kayak kan Potato wages kan Digorengnya juga pas banget Jadi gak terlalu Lembek Gak terlalu garing juga Jadi Ada gurih-gurihnya itu Lebih domino di kentangnya Terus berbaur sama Cheese-nya ini Yang gurih juga Terus gak asem Jadi pas Oke Ya ini menurut gue Cheese-nya cukup tasty Cuma ini bukan cheese yang Menurut gue bukan cheese yang bener-bener cheese Karena Ini proses cheese gitu Kalau cheese yang bener-bener cheese itu Kan bener-bener Gimana ya lebih Kayak mozzarella itu kan bisa ditarik Kenyal gitu Kalau ini dia proses cheese Lebih ke kayak cheese-nya nachos Betul Udah diolah Lebih ke cream-nya Lebih cream cheese ya Betul Traffic bun Cukup 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 tau ya Kita suka pedas semua Cheese-nya itu ada Taburan semacam Parsley-parsley-nya gitu ya Ya semacam parsley Daun yang biasa dipakai mood spaghetti gitu ya Bener Tapi keju ini kayaknya hampir sama dengan Yang dibangur Cuma warnanya dia lebih Warna sauce-nya lebih pucat ya Lebih pucat Oke Dan kentangnya juga Nah ini bener Ini bukan wages Tapi ini French fries French fries Kalo menurut gue Ini rasanya tuh lebih Apa ya Tidak se-rich yang pertama Betul Cuman pas Pas Karena perpaduan antara French fries dengan cheese-nya itu Tidak saling menutupi gitu loh Kalo ini kan lebih dominan si cheese-nya daripada si kentang Nah tapi kalo yang ini tuh pas Jadi perpaduan keju dan kentangnya itu rasanya Blended banget menurut gue Ini tuh kayak ada aroma siwit-siwitnya gitu Oh mungkin itu siwit kali ya Mungkin Mungkin Nah jadi Siwitnya banyak Terus keju-nya juga oke lah ya Walaupun Lebih gurih yang pertama Lebih rich yang ini ya Tapi gue juga suka Karena ini masih wangi lah ya Secara flavornya Terus kentangnya lebih rich yang pertama juga Cuman ini masih bisa dimakan Menurut gue Karena Garing juga ya crunchy Terus Masih anget-anget gitu Perbedaannya tuh adalah Yang satu to wedges Yang satu french fries Betul Jadi gak bisa dibilang Gak bisa Nah bener Eh tapi gak tau ya kalo Pemotongan yang beda tuh bikin tasnya beda juga Gak tau ya Mungkin lebih ke ini Kalo wedges itu kan Masih ada lapisan kulitnya Nah itu mungkin ya Dan Mungkin proses penggorengannya itu kalo French fries itu harusnya lebih kering Karena biasanya kan emang lebih kering Cuman ini dia gak terlalu kering sih Gak terlalu kering Betul Jadi masih ada basah-basah gitu Gak Tapi juga sih ini enak sih Dan menggigitkan yang betul Yang terakhir Dari Dari Flawless Lawless Lawless dog bar Dog bar Biru-biru Menenangkan ya Nah disini juga dikasih sambal nih Kasih sambal Tama sauce tomat Cheese nya tuh terpisah Hmm Dan dia juga ada Alapenos Nah untuk kentangnya sendiri dia Dia french fries Cuman dia berbungu Hmm Gitu Ini kita campur semua aja kali ya Biar ulu Taruh aja Oke Masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing Yang ini kelebihannya adalah Dia pakai halapenos Jadi bagi yang suka halapenos Ini pas banget buat kalian Karena halapenosnya tuh fresh banget gitu Hmm Cuman untuk kentang dan cheese nya menurut gue masih kurang Masih kalah amayang Amayang itu udah banget Bangor Terus kayak tekstur sausnya juga Masih agak kasar Hmm Maksudnya di mulut tuh Masih berasa Kayak Cheese yang Di Di olahnya belum terlalu semputna gitu Jadi masih kerasa Cheese nya kayak utuh di lidah Terus pas dicampur sama kentangnya tuh kayak jadi masih misa-misa di mulut gitu Benar Benar Kurangnya tuh Nah untuk harga Ketiga ini juga berbeda-beda Kalau untuk bangor Satu bungkusnya itu sikit 26 ribu Belum mau kos kirim ya Dia online Siap Nah kalau yang lawless Itu 57 ribu Belum mau kos kirim Kalau yang traffic bank Itu 30 ribu Satu bungkusnya Hmm Nah Kalian gimana nih Di antara ketiga ini Kalian pilih yang mana Hmm Kalau aku Sebagai pencinta yang murah tapi enak sih ya Tentu dibangor Hahaha Sama Buat aku juga gitu Karena aku Penyuka potato wedges juga Potato wedges Karena dia lebih padat Secara potongannya Jadi lebih Berasa Gurih Di french Di friesnya itu Dan Untuk Rasa kejunya juga Sama-sama rich Jadi saling menyatu Antara kentang sama si Sausnya Gua fix ini Karena selain murah Gua lebih suka wedges Daripada french fries Udah Itu sebenarnya Bagi gua itu udah mengalahkan segala-galanya Udah masuk ke selera kita berarti ya Ya Udah selera Jadi Kalo gua pikir lebih bangor Ini Nah ini kayaknya udah Kita pengen abisin aja sekarang nih ya Hmm Oke Kita sudahi aja dulu Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Brilio Video Indonesia Dan follow gua di Instagram Rasmara Rasmara Grazie Elena Yang Dan at akses Oke Sampai jumpa Ciao